Hai guys, selamat datang kembali di channel saya, video Alvia Di video kali ini, aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan ke temen-temen di komentar video-video aku Tapi gak semua pertanyaan, aku ambil yang garis kesannya aja Ini Q&A part 3 Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen juga ya Kalau kalian ada pertanyaan Nah langsung aja untuk pertanyaan yang pertama ini Kak, anak IPS bisa masuk kuliah ke perawatan, tidak? Jawabannya adalah bisa temen-temen Tergantung di institut yang kalian pilih Kalau di negeri, sekarang mau IPS, mau IPAM, mau SMK, bisa Kalau nilai rapor temen-temen itu di atas 7,5 Next, ada pertanyaan lagi Ini batasan umur perawat Nah temen-temen, kalau di kampus aku, pengalaman aku, temen-temen aku itu ada yang lulusan 3 tahun lalu dan 5 tahun lalu Itu bisa masuk ke perawatan Dan kalau sekarang gak tahu ya, kalian bisa cari infonya aja Kalau pengalaman aku di kampus aku itu 5 tahun ya Seumpama kalian lulus di tahun 2017 Terus mau kuliah perawat Itu sampai 5 tahun ya bisa temen-temen Jadi berapa tuh? 2023 ya 2023, 2022, 2023 temen-temen bisa daftar kuliah keperawatan Nah tuh sekarang ada pertanyaan lagi Kalau di Bandung, di kampus aku kan daftar 19 jutaan Terus persemesternya 9 jutaan Itu berlaku di kampus aku aja ya, di setiap pasar Bandung Dan setiap kampus itu beda-beda Apalagi negeri Kalau negeri itu lebih murah ya temen-temen Beda sekitar berapa juta ya 2-3 jutaan itu Pokoknya beda tipis lah ya Antara negeri sama swasta Tapi untuk ilmunya itu sama aja Yang membedakan adalah biayanya aja Nah, kalau di kampus aku Emang di angkatan aku sekitar 9 jutaan per semester Tapi enggak tahu di institut lain, di kampus lain itu berapa Ada yang bisa cari info-nya aja di Google banyak kan Biaya kuliah perawat di Sepama di call ticket Di universitas Di mana di situ semua ada Kalau aku ini kebanyakan aku kasih tahu info tentang kampus aku gitu ya Dan seputar tentang daftar-daftar perawat Nah, kalau untuk yang kedua pertanyaannya ini Kalau mau kuliah perawat harusnya SMA dulu Atau mending SMK dulu Nah, teman-teman Pokoknya mau SMA, mau SMK Semuanya bisa daftar perawat Oke, mas kalian mau masuk SMK atau SMA Yang penting nanti nilainya harus di atas 7,5 Untuk bisa masuk kuliah ke perawatan Next, ada pertanyaan lagi Kamu dijawab Ini aku masuk juga SMK Aku sekolah masuk jurusan SMK akutansi Apakah bisa masuk perawat? Bisa banget ya Yang udah aku jelasin berkali-kali Mau kalian dari akutansi, perhotelan, perkantoran Mau dari SMK otomotif Semuanya bisa daftar perawat Asalkan ada kemauan, ada niat Dan nilai kalian di atas 7,5 Ya, teman-teman Nilai rapot Dari nilai rapot Pokoknya nilai rapot terakhir di semester 6 Nah, pertanyaan selanjutnya disini Ada yang nanya Apakah perawat harus menghapal semua nama-nama obat? Nah, jawabannya adalah Gimana ya? Ya, harus menghapal Tapi bukan kayak hapalan yang harus benar-benar dikalauan Harus ini Kalian akan ada paksanya Hapal obat-obat tersebut Karena sudah berkencing kumbi dunia kerja Ya, teman-teman Jadi, kalau kalian sudah kerja Pasti akan terbiasa Dengan kasus-kasus dengan benar-benar penyakit Yang harus diobati dengan obat tersebut Nanti kalian akan hafal sendiri Ya, waktu pula memang harus hafal ya 1, 2, 3 Nah, harus kalian hafal Tidak paracetamol buat apa Kaki-tidim buat apa Ordan buat apa OMZ buat apa Itu Ya, dasarnya kalian juga harus apakan Karena di semester 1, 2 itu Ada materi, farmakologi Kita harus menghapal Teman-nama obat Mengetahui dosis Dan lain sebagainya Kalau untuk menghapal sih Ya, nanti kalian hafal sendiri lah Nggak usah dihapalin banget Kayak mau setoran Al-Quran ya Pokoknya nanti juga kalian hafal sendiri Sejalannya waktu Kalian sering tindakan Kalau kalian Kalau kalian kreatif ya Ditulis di buku Jadi, bukan dihapal Tapi dipahami Jadi, kalau sudah paham Pasti melengkap di otak Di hati Jadi, kalian sudah hafal Itu loh Next, ada pertanyaan Ada lagi di sini Kalau urusan paket C Bisa masuk kuliah keperawatan Tidak Jawabannya adalah Bisa Kalau di kampus aku bisa Teman-teman Mau kalian dari SMK biasa Atau Dari paket C Pola paket Itu di kampus aku bisa Asalkan Nilainya Bagus Dan pas Psikotest dan uji kesehatan Pokoknya Selama ujian Di kampus Mau masukkan Ada psikotest Ada tes tulis Ada tes listan Ada semua Step-step ujian Di kampus Mau masuk kuliah itu Lurus Kalian bisa masuk kuliah keperawatan Tapi, tidak tahu ya Di kampus lain Bisa atau tidak Tapi, kalau di kampus aku Itu boleh ya teman-teman Next, ada pertanyaan juga Di sini Ada yang nanya Mau nanya Kuliah perawat Berapa lama Sampai mulus Nah, jawabannya adalah Kalau ada 3 keperawatan Itu 3 tahun Kuliahnya 3 tahun saja Kalau kalian mau langsung S1 keperawatan Itu Kuliahnya 4 tahun Plus Nurse Profesi Itu 5 tahun Jadi, totalnya itu 5 tahun Kalau kalian mau Ambil S1 Plus Profesi Jadi, kalian bisa kerja Kalau kalian Ambil S1 saja Yang 4 tahun Itu kalian belum bisa kerja Di rumah sakit Karena kalian belum punya Sertifikat kompetensi Yang profesi Jadi, kalau kalian Ambil S1 Itu harus wajib Lanjut 1 tahun lagi Yaitu Profesi Nurse Terus, ada juga S2 S2 Keperawatan Di situ, kalian Bisa milih jenjangnya Mau keperawatan anak Mau keperawatan medikal benda Keperawatan Keperawatan maternitas Pokoknya banyak ya Teman-teman Cabang-cabang Dari keperawatan Next, untuk pertanyaan selanjutnya Ini yang Banyak banget Yang sering Nanya ke aku Di komentar-komentar Yang dulu-dulu Itu Perawat harus pinter Bahasa Inggris Enggak? Jawabannya adalah Apa ya? Bingung Jawabannya adalah Bukan harus pinter ya Tapi Dasarnya kita ngerti lah Kenapa? Kenapa? Nanti juga Pas kuliah Keperawatan Kita bakal belajar Bahasa Inggris Kuliah itu Di semester 1 Semester 2 Nanti kita bakal belajar Bareng-bareng Dari nol Ada bahasa Inggris Ada matematika Ada fisika Dan kimia Pokoknya semuanya belajar Namanya pengayaan ya Kayak apa ya? Namanya tuh kayak Mengulang semua materi yang waktu Sekolah SMA gitu loh Jadi semua belajar dari nol Walaupun dia dari lulusan SMK Keperawatan Semuanya belajar dari nol Lagi Gitu Kalau untuk Harus pinter bahasa Inggris Aku juga gak pinter bahasa Inggris Aku juga gak Gak bisa Gak mahir Ngomong lancar Bahasa Inggris Gak bisa Tapi Nanti bakal Terus belajar Terus juga Pasti dosen-dosennya juga Asik Diajak ngomong Terus bahasa Inggris Jadi sedikit-sedikit Makin lama-makin lama Kita bisa sendiri Tapi gak Gak operatif banget Ngomong Nyerotas bahasa Inggris Gitu Gak paling Kalau Ada yang ngomong inggris Atau kita lagi nonton film inggris Itu kita ngerti sedikit-sedikit Walaupun kita gak bisa ngomong Terus juga ya Memang harus Harus mengerti dasar-dasarnya Karena kan Kayak obat-obatan Ada juga yang Istilah-istilah Di kesehatan itu Dengan menggunakan bahasa Inggris Jadi kita harus Mengerti dasar-dasarnya Sebetulnya gampang sih Gak harus pinter bahasa Inggris Karena kan banyak-banyak banget Yang khusus-khusus Atau ke Google Translate Juga ada Jadi gak masalah Buat kalian yang gak pinter bahasa Inggris Tapi Di beberapa kampus itu Masih memberi kita toleransi Kalau Kurang dari 2 cm Atau 3 cm Itu biasanya Kita dikasih waktu 3 bulan Untuk Menambah tinggi badan kita Dengan memiru Susu Olahraga Berenang Berenang Soalnya Soalnya Pakalaman aku sendiri Aku waktu Daftar kuliah perawat itu Tinggi badan aku Kurang 2 cm 1,48 Aku sempat Speckless Aduh bagaimana ya Nah setelah itu Yaudah Gak apa-apa Kita kasih waktu Jadi Masuknya tuh Masuk bersyarat Keterimanya dengan bersyarat Gak apa-apa Kita kasih waktu Selama 3 bulan Sampai mulai Akhir kuliah Waktu itu Kita ketentarnya Awal-awal Kamu rajin minum susu aja Olahraga Lari Sampai berenang Yaudah tuh Aku 3 bulan Lakuin itu Dan alhamdulillah Pas tes kesehatan Psikotest itu Tinggi badan aku tuh Naik Jadi 151 Jadi Memang Di usia Yang Usia Itu Berapa tahun 17 tahunan 17 tahunan Itu masih bisa Tinggi badan Itu masih bisa Naba Selain kita Mau olahraga Jadi Jangan khawatir Buat teman-teman Yang Bagi badannya kurang Biasanya Kalau di institut aku Itu bisa Bisa ditolerasi Tapi Gak tau Di institut lainnya Ada yang Gak boleh Sama sekali Karena apa Kita tuh Bakal Berkini Mulia kerja Nanti Bakal ganti Impus Pokoknya Bakal main Dengan yang Tinggi-tinggi Itu Kita kesusahan Aku juga Yang Sekarang 152 Itu Kadang Masih Susah Kalau ganti Impus Kalau Tianya Itu Ketinggian Aku harus Jinjik Itu Kan Malum Di tempat Pasien Kan Jadi Itu Alatannya Kenapa Halus Tinggi Itu Teman-teman Nah Tadi Mengenai Tinggi Badan Sekarang Kita Bahas Tentang Berat Badan Gimana Kalau Berat Badan Kita Kurang Dari 40 Nah Teman-teman Sebenarnya Berat Badan Itu Tidak Terlalu Mempengaruhi Yang Tinggi Badan Karena Berat Badan Bisa 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 Turun Jadi Buat Teman-teman Yang Berat Badannya Di Bawa 40 Kalau Tidak Signipikan Banget Kalian Tidak Punya Penyakit Yang Berat Badannya Turun Anjur Semakin Menurut Itu Tidak Apa Apa Aku Juga Dulu Waktu Dapkan Itu Berapa Ya 37 Kalau Aku Kurus Kurus Kecil Mas 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 Kuliah Perawat Alhamdulillah Tinggi Badan Nambah Berat Badan Juga Nambah Walaupun Tidak Berapa Terus Kalau Seumpama Lebih Dari 50 Lebih Dari 60 Kalau Kalian Tinggi Tidak Masalah Jadi Tidak Gemuk Bangan Kenapa Kalau Gemuk Karena Perawat Tindakannya Harus Gesih Kalau Kita Terlalu Gemuk Itu Bakal Menghambat Susah Kalau Kita Mau Cepet Cepet Sedikit Lari Kalau Ada Pasien Gawat Itu Susah Kalau Gemuk Obesitas Itu Makanya Dikesehatan Itu Harus Dengan Bebek Ideal Itu Biar Memudahkan Kita Untuk Bergerak Untuk Pertanyaan Selanjutnya Kelas Karyawan Ada Enggak Kalau Untuk Kelas Karyawan D3 Keperawatan Itu Enggak Ada D3 Keperawatan Itu Enggak Ada Kelas Karyawan Itu D3 Keperawatan Regular Setiap Hari Senin Sampai Sabtu Masuk Kuliah Dan Bukan Setiap Hari Sabtu Minggu Aja Kalau Untuk S1 Keperawatan Yang D3 Sampai Aku Lurusan D3 Mau Lanjut S1 Dengan Sistem Kelas Karyawan Itu Bisa Kuliahnya Hanya Sabtu Dan Minggu Saja Jadi Kalau Untuk Yang Regular Itu Gak Bisa Ya Kayak Kalian Dari Mulai Awal S1 Emang Harus Regular D3 Harus Regular Kecuali Terapan 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 S1 D3 Lanjut S1 Profesi Itu Bisa Masuk Kelas Karyawan Nah Ini pertanyaan Bagus Banget Kak Kalau Udah Lulus Tuh Kita Nunggu Ada Lombongan Dari RS Atau Kita Bisa Masuk Masuk Lamparan Nah Kalau Sepengalaman Aku Aku Tuh Tuh Lama Lulus Terus Langsung Kerja Itu Karena Perawat Itu Loh Kerjanya Banyak Kalian Jangan Khawatir Tidak Kebagian Slot Tidak Kebagian Tempat Kalian Kerja Karena Perawat Selalu Dibutuhkan Selalu Dibutuhkan Karena Setiap Pasien Semakin Semakin Banyak Dan Rumah Sakit Mereka Semakin Baju Semakin Berkembang Menambah 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 Pokoknya Menambah Tempat Untuk Pasien Jadi Bakal Kalau Pasien Makin Banyak Bakal Dibutuhkan Perawat Kalau Aku Cuma Dua Bulan Terus Terus Kerja Karena Tempat Aku Ada Lohongan Pekerjaan Kalau Untuk Yang Kalian Mau Langsung Masuk Masuk Bisa Jadi Nanti Pas Mereka Membutuhkan Mereka Bisa Manggil Bisa Masuk 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 Kayaknya bagus nih Kalian kirim aja Lamarannya Nanti Suatu saat Kalau disitu lagi Membutuhkan posisi perawat Yang B3 atau S1 Kalian bakal dihubungi Jika kalian belum kerja Bisa diambil Kalau kalian udah kerja Mau gak mau harus ditolak Untuk Yang lainnya Gitu Kalau aku mah Kebetulan lagi ada Lowongan kerja Jadi Hari Senin aku masukin lamaran Hari Rabu Aku udah interview Jadi cepet banget Kalau Jadi buat kalian Yang mau Melamar kerja Bisa langsung Taruh aja lamarannya Ke rumah sakit Yang ada 7 Atau gak Nunggu Sambil nunggu Lowongan kerja Kalian bisa ikut magang Kayak ada klinik Gitu-gitu Pokoknya Banyak lah Jangan khawatir Perawat Pasti banyak Lowongan kerjaannya Ini ada pertanyaan lagi Kalau udah punya Anak dan suami Apakah bisa langsung Apakah bisa Masuk kuliah keperawatan Jawabannya adalah Bisa ya teman-teman Asalkan Kalian bisa bagi waktu Gimana untuk kuliah Dimana untuk keluarga Jadi Tidak mengganggu Keduanya Dan Dengan catatan Selama Selama Perkuliahan Yang udah punya Anak Punya suami Yang untuk Cepat itu Tidak boleh hamil Selama masa kuliah Seperti itu Next ada pertanyaan lagi Kalau gak pinter Matematika Dan saya Bisa gak masuk Kuliah keperawatan Jawabannya adalah Bisa Teman-teman Bisa Kalian Jangan Berpikiran Kuliah perawat itu Harus pinter Matematika Pinter Bahasa Inggris Pinter Fisika Pinter Biologi Pinter Matematika Pokoknya Pinter Segala Bidang Pinter Bahasa Inggris Enggak ya Teman-teman Semuanya Bisa Belajar Bareng-bareng Karena Kuliah perawat itu Maksudnya Bukan kayak matematika Yang kuadrat Terus yang Yang sulit banget Kayak di SMA Bukan gitu Paling kita pusing Di bagian Ngitung-ngitung Opsigen Ngitung Tertesan input Ngitung yang Buat apa namanya Pokoknya Ngitung-ngitungnya Tentang masalah Obat sih Oplot-obat Rumusnya Seperti apa Kayak gitu aja Bukan matematika Yang seru Unit waktu Di sekolah Terus juga Science Enggak sih Nanti juga kita Bakal belajar Tentang anatomik Fisiologi Itu Bakalan Diajarin Dari awal Jadi kalian Jangan khawatir Buat yang Gak pinter Matematika Dan Science Jangan khawatir Daftar aja Daftar aja dulu Jangan takut Untuk mencoba Nah teman-teman Mungkin segitu dulu Pertanyaan-pertanyaan Yang bisa aku jawab Karena Nanti durasinya Semakin panjang Nanti aku bikin Next part 4 nya Aku ada waktu Ini karena aku masuk siang Masuk sore jam 3 Jadi aku bisa bikin video Aku udah lama banget gak sih Gak upload video Maafin ya Mudah-mudahan Makin kesini Makin Rajin bikin videonya Karena Seiring bujalnya waktu Males Males sama Apa ya Aku tuh udah Sibuk di kerjaan Jadi susah Bagi waktunya Jadi maaf ya teman-teman Yang Followers aku Yang dari dulu Dari subscriber aku Dari nol Sekarang udah 13 ribu Makasih banget Kalian masih setia Ikutin aku Jangan lupa Tetap support aku ya Makasih banyak Buat teman-teman Yang selalu Ikutin aku Bye Makasih Udah nonton video aku Bye Assalamualaikum Bye Sampai jumpa Terima kasih.